Sejumlah warga desa Pangkalan dan desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang mempertanyakan kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait polemik lahan yang puluhan tahun mereka garap dan tinggali kini justru disebut masuk dalam gawasan hutan lindung. Salah seorang warga desa Pangkalan, Ujang Tursina, mengatakan warga merasa dibohongi soal program PPTPKH. Warga merasa dibohongi soal program PPTPKH. Pasalnya warga tidak pernah merasa mengajukan program PPTPKH kepada pemerintah terlebih sebelum program PPTPKH bergulir, warga sudah memiliki sertifikat tanah yang menunjukkan tanah tersebut sah, milik warga bukan pemilik berhutani. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah tersebut agar mereka tidak kehilangan tanah yang telah mereka miliki secara turun-temurun. Bahwa kami dari semenjak tahun 2023, kami mengkritisi dengan adanya program PPTPKH. Karena di situ ada regulasi yang terpatah-patah, regulasi yang membohongi kami sebagai masyarakat seolah-olah masyarakat mengajukan program PPTPKH. Padahal tidak. Itu ada beberapa masyarakat yang tanda tangan karena keterbatasannya, ada yang tidak tanda tangan, kemudian tapi di sini di perkin ternyata ada tanda tangan. Itu dipalsukan. Asisten daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Pandeglang, Doni Hermawan memastikan aspirasi warga dari dua desa tersebut akan segera disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan warga pun diminta untuk bersabar. Nah ini yang sedang kita kaji, karena memang beberapa yang memang sedikit miss. Karena kalau kita hasil laporan dari teman-teman bahwa jonah yang menjadi program dari Kementerian KLH itu adalah jonah transmigrasi tahun 1953. Diketahui polemik kepemilikan tanah antara warga desa Pangkalan dan desa Sobang bermula saat pemerintah menggulirkan program penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan atau PPTPKH pada tahun 2023 lalu. Di mana pihak perhutani mengklaim jika warga yang berada di dua desa tersebut menempati tanah milik kawasan hutan lindung. Bahkan warga dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas matrai untuk mengakui tanah tempat tinggal mereka bahwa lahannya merupakan tanah milik kawasan hutan. Sedangkan warga sudah berada di dua desa tersebut sejak 1953 dan memiliki sertifikat. Ranggai Kaputera, Jurnalis Bantan TV dari Pandeglang memberitakan.